Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rady Septyanur Dengan name 1550152 Jadi disini saya akan menjelaskan Penelitian saya yang berjudul Sistem pendukung keputusan penilaian guru teladan Dengan metode The Extended Parameter 2 Yang bisa disingkat dengan XPROM 2 Latar belakang Pada era globalisasi Seperti saat ini teknologi berkembang sangat pesat Dan tidak dapat dibendung Perkembangan teknologi merambah di berbagai bidang Salah satunya adalah pendidikan Di Indonesia kemajuan teknologi Sangat berperan penting di dunia pendidikan Karena membantu guru dalam proses pembelajaran Selain itu guru juga dituntut harus memiliki Kepetensi atau keahlian dalam mengajar Guru yang dianggap memiliki kompetensi di era yang sangat kompetitif ini Bukan guru yang hanya menguasai satu disiplin ilmu Melainkan yang mampu menangani masalah Dengan bantuan beberapa disiplin ilmu Yang harus dikuasainya Dengan kata lain Zaman seperti ini lebih mengutamakan kualitas dari guru Permasalahan Permasalahan yang ditemukan oleh penulis Dalam melakukan penelitian adalah Penilaian guru teladan pada SDN 029 Tarakan Masih dilakukan secara manual dan mengakibatkan penilaian masih subjektif Batasan masalah Data yang digunakan dari penilaian dari Kepala Sekolah Dasar Negeri 029 Tarakan Jumlah guru 54 pada tahun 2018 Prioritas penilaian dilakukan setiap tahun Ada pun kriteria yang digunakan penulis Yaitu penilaian 1. Pedagogik 2. Kepribadian 3. Sosial 4. Profesional Output yang dihasilkan dari penelitian ini Adalah keputusan guru teladan dalam bentuk peringkingan Penjelasan metode Metode Extended Parameter 2 Merupakan versi modifikasi dari Parameter 2 Yang dikembangkan oleh Diawokulaki dan Kamotusos Metode Extended Parameter 2 Berfungsi untuk mengelola data Baik data kuantitatif dan kualitatif Yang digunakan untuk pembanding Alternatif dengan jarak deviasi untuk setiap kriteria Metode Extended Parameter 2 Menghasilkan peringkingan alternatif Berdasarkan nilai net flow Setiap alternatif sehingga memberikan alternatif terbaik Dengan net flow tertinggi Net flow atau aliran sebuah alternatif Ditentukan berdasarkan selisih nilai Leaving the Enterting Flow Penjelasan metode Langkah-langkah dalam menerapkan metode Extended Parameter 2 adalah sebagai berikut Membuat keputusan Melakukan normalisasi matrik keputusan Untuk jenis kriteria Benefit keuntungan menggunakan rumus Rij sama dengan Xij Dikurang min Xij Dibagi max Xij Dikurang min Xij Dalam membuat matrik keputusan ini Data diambil dari angket Yang telah diisi lalu dikalikan dengan Bobot kriteria yang ada Dimana Xij yang dimaksud disini adalah Nilai sebenarnya kemudian dikurang nilai terkecil Daripada kolom tersebut Dan dibagi nilai terbesar dari kolom tersebut Dikurang nilai terkecil dari kolom tersebut Sedangkan untuk kriteria Kos atau biaya Menggunakan rumus Rij sama dengan Max Xij Dikurang Xij Dibagi max Xij Dikurang min Xij Dimana nilai terbesar dari Xij Dikurang dengan nilai sebenarnya Kemudian dibagi Nilai terbesar Dikurang dengan nilai terkecil dari Xij Penentuan fungsi frepensi PJ Dalam kurung I, I petik Berikut adalah fungsi frepensi kriteria Pij I, I petik Sama dengan 0 Jika Rij Lebih kecil sama dengan Ri petik J Yang dimaksud ini PJ dikatakan 0 Jika nilai sebelumnya lebih kecil Sama dengan Daripada nilai setelahnya Selanjutnya Pij Dalam kurung I, I petik Sama dengan Dalam kurung Rij Kurang Ri Petik J Tutup kurung Jika Jika Rij Lebih besar Dari Rij Petik J Yang dimaksud disini Jika nilai sebelumnya Lebih kecil Daripada nilai setelahnya Maka nilai sebelumnya Dikurangkan dengan nilai setelahnya Menghitung Nilai WP Weak Preference Nilai Weak Preference Didapat dari nilai PJ Dikalikan dengan bobot setiap kriteria Menghitung nilai SPJ Dalam kurung I, I petik Nilai SPJ Didapatkan dari keseluruhan nilai Weak Preference Begitu juga dengan nilai SP Menghitung nilai TP Total Preference Total Preference Didapat dari nilai WP Ditambahkan dengan nilai SP Menghitung nilai Entering dan Leveling Flow Arah keluar atau positif Arah masuk atau negatif Dimana jumlah dari setiap alternatif Tidak dibagi dengan data yang sama Dari alternatif yang sama Yang ada Menghitung Nilai NetFlow Perhitungan peringkingan untuk setiap alternatif Lainnya PI sama dengan PI positif dikurang dengan nilai PI negatif Sepuluh Peringkingan alternatif berdasarkan netflow tertinggi Menentukan peringkat semua alternatif Yang dipertimbangkan tergantung pada nilai-nilai dari netflow Semakin tinggi nilai netflow Maka semakin baik pula alternatifnya Dengan demikian alternatif terbaik adalah alternatif yang memiliki nilai netflow tertinggi Baiklah kita akan melakukan demo aplikasi Jadi seperti inilah form login saya Dengan judul Sistem pendukung keputusan penilaian guru teladan Dengan metode The Extended Parameter 2 Yang bisa disebut XPROM 2 Jika kita isi username dan password yang salah Terus kita klik login Terus kita klik login Akan muncul message box Selamat datang admin Lalu kita akan diarahkan ke menu utama Jika kita klik data kriteria Kita akan masuk ke form data kriteria Jadi kita akan panggil data Kita try input Datanya masuk Lalu jika kita ingin merubah data Ini adalah nilai 1 Adalah nilai sangat cukup 2 adalah nilai cukup 3 adalah nilai baik 4 adalah nilai sangat baik Jadi kita isi nilainya Kita isi nilai acak saja Lalu kita tambahkan nilai Lalu kita ubah Data telah diubah Lalu kita panggil lagi data yang kita ubah Data telah terubah Begitu juga dengan tombol simpan Tombol hapus Untuk menghapus data Lalu tombol kosongkan Untuk mengosongkan Data yang telah kita input Lalu kita ke data alternatif Kita lihat paling bawah Data yang telah kita input Lalu kita ke perhitungan Ke perhitungan Kita akan menuju ke form normalisasi Terus kita klik matrik keputusan Ini adalah nilai Yang telah kita input Lalu kita klik normalisasi Nilai yang telah dinormalisasi Setelah itu Setelah dinormalisasi Nilai yang telah kita input tadi Lalu alternatif Ini nilai alternatif Terus nilai WP Atau WIC preference Setelah itu nilai SPJ Setelah itu nilai street preference Lalu nilai TP Atau total preference Nilai total preference Lalu kita ke living flow Atau entry flow Nilai living flow dan entry flow Terus kita ke nilai net flow Ini adalah nilai net flow Jadi Begitu saja Pemaparan tentang aplikasi saya Bila ada salah kata Mohon dimaafkan Wabila itu Fikwalidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh